Saya ingin ngajak Bapak Ibu semua untuk melihat rahasia menulis itu ada di mana ya. Jadi maksudnya kalau kita menulis, rahasia menulis itu ada di paragraf Bapak Ibu. Jadi untuk menulis itu kita membutuhkan paragraf. Artinya bahwa untuk bisa menulis itu ya harus bisa membuat paragraf. Kalau nggak bisa buat paragraf ya tulisannya pasti jelat. Jadi kita membangun tulisan itu saut-menyaut. Jadi kalau Pak Ibu punya pesan menulis seperti ini setiap pagi, Setiap bulan ada skopusnya. Jadi dengan menulis segini ya. Jadi kita kalau menulis itu diusahakan paling tidak 90 kata sampai 120. Jadi saya bikin angka bagusnya itu 100 sampai 120 kata itu idealnya. Nah jadi ini for the start sudah bagus. Segini kita nulis, nanti ditambahin. Dibaca lagi, ditambahin di sela-selanya. Nah ini kalau kita menulis paragraf seperti ini, terampil menulis paragraf, berarti nulis nggak jadi masalah. Kita nggak terampil menulis paragraf. Jadi itu yang harus kita perhatikan atau kita latih. Jadi menulis itu sebenarnya melatih keterampilan menulis satu paragraf itu. Kalau satu paragraf terampil, nulis apa aja bisa. Nah ini kalau udah begini, kita tinggal memboboti tulisan. Tinggal membobotan dengan editing. Kalau mau dikasih bobot lagi, pergi ke reference. Jadi kita go to medley. Nah jadi artinya, hari ini asal mau aja, kita bisa menulis dengan mudah. Jadi asal mau kita bisa menulis dengan mudah. Jadi kalau perlu kita cari lebih ini. Kita cari yang lebih detail lagi. Kita bisa berandai-andai. Artinya, kita bisa kalau menulis. Nah jadi, tadi misalnya kita mau supaya kuat ini. Kita ke reference, insert citation. Kita go to medley. Kita ambil. Apa itu? Setelah kita baca mana yang ini. Yang relevan ini. Kita cek kan. Sudah ketemu. Kita cek aja. Kita cek. Nah langsung, kita klik ini, dia keluar. Jadi kayaknya, nulis sehari itu cukup segini aja. Tapi dibaca lagi, ditimbang-timbang. Bagian mana perlu saya kuatkan. Jadi, sabar. Setiap pagi kita nulis sebentar seperti ini. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton